Pemirsa kasus tugaan korupsi sistem pengelolaan air limpa domestik terpusat batang hari atas terdakwa Laupoldo Pilasiregar menjalani sidang dengan agenda Pledoi di Pengadilan Tipikor, Pengadilan Negeri Jambi. Dalam pembacaan nota pembelaan terdakwa oleh penasihat hukumnya, menilai ada double audit oleh BPKP Provinsi. Terdakwa Laupoldo Pilasiregar menjalani sidang Pledoi pada hari Kamis 13 April 2023. Terkait perkembangan kasus tugaan korupsi sistem pengelolaan air limpa domestik terpusat TRT 25 Kelurahan Teratai, Kejamatan Muara Pulian, Kabupaten Batanghari tahun agaran 2019. Dalam persidangan, terdakwa melalui penasihat hukumnya membacakan nota pembelaan secara tertulis di depan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Budi dengan Hakim Angkota Hakim Bernat dan Hakim Yasinta. Dalam nota pembelaan tersebut, penasihat hukum terdakwa keberatan dengan Hakim Angkota Yasinta Manalu. Hendra Amparita, penasihat hukum terdakwa, mengatakan bahwa keberatan atas Majelis Hakim Yasinta Manalu. Majelis Hakim Yasinta pernah menjadi anggota Majelis Perkara yang objeknya sama dengan Perkara Inkaso. Dirinya menilai jika perkara tersebut ada konflik kepentingan dan tidak berlaku adil. Lantinya terjadi double audit yang dilakukan oleh lembaga yang sama terhadap objek yang sama, yaitu sama-sama BPKP Provinsi Jambi. Jadi, ketika audit dilakukan oleh auditor untuk menghitungkan negara atas permintaan jaksa, dia tidak mengetahui bahwa sebelumnya itu sudah ada lakolan review yang dikeluarkan oleh lembaga dia juga, yaitu BPKP Provinsi Jambi. Iqbal Cik TV melaporkan.